jalur pantura tak ubahnya seperti nadi bagi pulau jawa jalanan ini membentang di sisi utara sepanjang pulau jawa keheran jalur ini disebut sebagai jalur pantura jalur pantai utara jalur ini terus hidup sepanjang waktu geliat aktivitas warga tak hanya terlihat dari hilir mudi kendaraan yang melintas tetapi juga warung toko oleh-oleh tempat makanan dan lainnya yang ada dari sepanjang jalur ini menjelang lebaran jalan pantura seperti ikut berlebaran jalur ini menjadi pilihan utama pemudik meskipun kini banyak pula yang memilih lewat jalan tol telah dibangun ratusan tahun lalu jalur ini tentu menyimpan banyak cerita jalur pantura dibangun pada masa pemerintahan India Belanda dan dikenal dengan nama Groot Postweg atau jalan raya pos ini dulunya dikhususkan sebagai sarana pos informasi yang menghubungkan berbagai wilayah di pesisir pulau Jawa jalan ini dibangun membentang dari anyer sampai penarukan sepanjang 1000 km jalur pantura juga dikenal sebagai jalan dendles karena jalur ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur General Herman William dendles pada tahun 1808 dendles mengumpulkan seluruh bupati di pulau Jawa dan menugaskan mereka untuk membangun jalan dendles yang akan melewati wilayah mereka adapun tenaga kerja yang dilibatkan adalah penduduk setempat dengan sistem kerja wajib atau lebih dikenal dengan istilah kerja paksa pada umumnya jalur pantura dibangun dengan pembuatan jalan yang membuka poros Batavia hingga Banten pada tahun 1808 tujuan awal dari pembukaan poros itu adalah pembukaan dua pelabuhan yang menjadi pusat ekonomi perdagangan yaitu di Merak dan Ujuhulon selanjutnya pembangunan dilanjutkan pada tahun 1809 dengan dimulai dari anyer hingga menyusuri pesisir pulau Jawa dengan adanya pembangunan jalur pantura yang dikerjakan dengan sangat cepat pemerintah India Belanda berharap bahwa komoditi unggulan seperti kopi dapat didistribusikan ke pelabuhan dalam waktu singkat selain itu hasil pertanian lain juga dapat diangkut dalam jumlah besar selain untuk kepentingan ekonomi pembangunan jalan pantura ini juga ditujukan pemerintah India Belanda untuk memudahkan pertahanan militer mereka dari serangan Inggris istilah kerja paksa yang biasa disebut dalam pembahasan sejarah pembangunan jalur pantura banyak diperbincangkan ada yang menyebut bahwa pembangunan ini tidak dapat disebut sebagai kerja paksa karena dilakukan atas dasar kerja upah Direktur Jenderal Keuangan India Belanda pada saat itu menyiapkan upah untuk para pekerja berupa uang beras dan garam namun demikian sistem pemberian upah melalui residen dan bupati kepada pekerja menjadi kabur karena tidak ada bukti sejarah apakah upah dari keuangan pusat tersebut betul-betul sampai kepada para pekerja di sisi lain istilah kerja paksa pantas digunakan untuk menyebut sistem pembangunan Jalan Denres karena ribuan nyawa kata renggut pada saat itu kekejaman pemerintah India Belanda menyebabkan banyak pekerja tersanggup bertahan hingga akhirnya meninggal dunia bahkan Pramudia Anantatur atau biasa kita kenal sebagai Pram menyebutkan bahwa pembangunan Jalan Anjar Panarukan merupakan sebuah bentuk genosida dalam sejarah perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia hingga kini jalur pantura tetap menjadi saksi wisu sejarah kekuasaan Denres jalur ini menjadi saksi kerja paksa yang menelan korban dengan Ribbon Jiwa